Intro Saat yang paling sukar dalam pengalaman saya menyampaikan ucapan ialah berucap selepas ketua umum dan selepas darah samsuri skandar berucap ini tak mudah sebenarnya tapi saya gagah juga saya pilih untuk membawa beberapa mesej yang paling sederhana tetapi penting Sudah setia maklum bahawa Parti Keandilan Rakyat kekuatannya terletak kepada anak muda Selesai Kongres Tempoh Hari antara acara yang paling besar selepas itu ialah konvensyen pilihan raya besok hari di Syah Alam konvensyen Biro Politik Parti dan MPP memberikan mandat dan kepercayaan penuh urus kendali konvensyen itu besok hari ideanya, pengisiannya, pendekatan konvensyennya sepenuhnya dikendalikan oleh anak-anak muda dari Parti Keandilan Rakyat berbeza dengan konvensyen-konvensyen yang lepas sudah akan perhatikan dan besok beberapa kelainan dari segi perjalanan konvensyen Sudah yang saya hormati sekalian bila saya sebut anak muda menjadi kekuatan utama dan nadi kepada Parti sekurang-kurangnya kena ada tiga kemahiran asas kepada setiap individu pimpinan anak muda Pertama, anak muda dalam Parti haruslah menjadi seorang communicator yang baik a good communicator apa yang kita nak communicatekan kita nak communicatekan mesej Parti kepada siapa kita nak communicatekan mesej itu kepada rakyat terbanyak khususnya pengundi untuk itu, anak muda harus punya kemahiran untuk menjadi seorang communicator yang baik penyampai yang baik kedua, bila saya sebut anak muda merupakan nadi kekuatan Parti anak muda mesti menjadi seorang organizer yang baik kalau dia kendalikan program kalau dia anjurkan program Parti dia menjadi seorang organizer atau penghancur yang baik pesiapan logistiknya pesiapan hebahannya kesemuanya itu harus mencerminkan kekuatan tersendiri anak muda kebolehan dan keupayaan iaitu menjadi seorang organizer yang baik yang ketiga yang ketiga mesti ada sifat pada anak muda itu ialah ciri a good mobilizer seorang yang mampu melakukan kerahan mobilize program malam ini saya anggap berjaya kerana ia menunjukkan mobilization yang baik ini harus saya anggap berjaya kalau ada tiga sifat ini good communicator good organizer dan good mobilizer insyaallah perkara yang Samsul sebutkan tadi nak letak 30% ke 40% ke 60% pun masa depan Parti ini ialah pada baru saudara-saudara saya punya keyakinan kuat pusingan sekarang ialah pusingan untuk kita saya boleh sebut kerana jadual saya tak pernah ada masa senggang dari Perlis atau ke Sabah Saban Malam sudah 12 tahun kita buat kerja ini kita boleh tengok mood momentum dan kebangkitan rakyat tunggu saat saja Najib ubah parlimen rakyat akan bagi pengajaran yang mahal buat barisan Najib sebab itulah saya gembira dapat menyaksikan program seumpama ini berbetulan besok konvensyen kita ini semacam satu build up momentum ke arah perhimpunan dan bila pun dia bubarkan parlimen itu soal dia kerja rumah kita saya berikan satu jaminan sudah Samsul tahu dianggota belopolitik di segi pimpinan pusat saudara sebut apa saja soal persiapan pilihan logistik kita uruskan bendera t-shirt topi bendera kecil bendera besar kita uruskan ikut dia bahan kempen ada 13 tajuk kempen material kita kenaikan harga barang inflasi pemborosan pembaziran rasuah barisan nasional 13 tajuk siap untuk kita cetak latihan jentera saya tahu berapa negeri sudah ke depan pulau pinang misalnya dah selesai latihan jentera penandang kita boleh tengok pemilihan calon kita akan belajar apa yang terjadi pada kita tahun 2008 kita pergi jaminan itu tidak akan berpulang lagi betul rambut sama hitam hati lain-lain kita tetap ingin baca dalam hati dia tapi untuk muncul lagi watak macam Zul Kipli Nordin Zahrin Gobala Krisnan Wee Cikyong dan juga Mohsin Padli itu tidak mungkin lagi jaminan ini akan kita ketatkan soal proses pemilihan sebab itu sedara urusan persiapan pelan raya mengikut jadual sesudarilah yang akan menjadi penggerak untuk kita market parti kita ke bawah masuk pelan raya kali ketiga bukan lagi soal perkenalkan lapang parti itu tahun 99 ya November 99 umur parti baru 7 bulan masuk pelan raya nak kena perkenalkan lapang parti itu dah terakhir masuk pelan raya tahun 99 jumlah undi popular parti kita ialah 880 ribu undi 5 parlimen 5 dewan negeri masuk pelan raya tahun 2004 undi popular untuk kita menjunang menjadi 404 ribu ketika paklah dikemuncak popular masuk pelan raya 2008 daripada 404 ribu sokongan rakyat memuncak menjadi 1.5 juta undi yang kita dapat jauh mengatasi undi PAS dan DAP masing-masing 1.1 dan 1.0 kita 1.5 juta parti ini ada kekuatannya kepercayaan rakyat ada pada kita karisma pada Datuk Si Anwar dan mutu kepimpinannya sedang ditunggu oleh rakyat barisan nasional sibukkan dia dengan naik turun mahkamah tapi saya percaya anak muda pakatan rakyat anak muda parti keadilan di bawah pimpinan samsu dan seluruh barisan pimpinannya bertekad berjanji dan berazam kita akan berada di barisan paling hadapan untuk menerjemahkan cita-cita ini itu harapan saya harapan semua kita yang memberikan sebab kenapa kita berada di Dewan ini pada saat ini sesudah begitulah mesej saya tiga perkara saya sebutkan tiga kemahiran asas yang kena ada kepada setiap anak muda a good communicator good organizer a good mobilizer saya ceritakan rahsia dan petua kemenangan parti keadilan di Turki selain daripada semua ciri yang pernah ada pilihan raya dikendalikan oleh election board yang bebas dan adil yang tak ada pada tempat kita sebab itu kita berusaha untuk menyedarkan SPR dengan perarakan besar pada 9 Julai jangan ada yang terkejuan yang ketiga saya simpulkan ialah masa depan dan peluang pusingan kali ini adalah pusingan untuk kita lakukan persiapan dengan baik kekalkan disiplin organisasi insyaallah sesudari bekerja round the clock tak ada lagi masa rehat padang perkataan rehat dalam kampus padang tak adalah tolong padang now untuk si kata tadi berapa lama kampen 2 jam tak ada 1 hari 24 jam dia kampen 2 jam tak ada padang perkataan rehat tak ada lagi sampai bila sampai kita menerima dulang kemenangan pada pilihan raya akan datang insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih